Pemberontakan PKI Madiun dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Pemberontakan ini dilatar belakangi jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada 1948. Kabinet Amir jatuh setelah penandatanganan perjanjian Renville yang ternyata berdampak buruk terhadap Indonesia. Melansir Kompas.com, terjadinya pemberontakan PKI Madiun diawali dengan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin, karena tidak lagi mendapat dukungan setelah kesepakatan perjanjian Renville. Dalam perjanjian tersebut Belanda dianggap menjadi pihak paling diuntungkan dan Indonesia yang dirugikan. Dengan kemunduran Amir ini, Presiden Soekarno kemudian menunjuk Mohamad Hatta sebagai Perdana Menteri dan membentuk Kabinet baru. Namun, Amir beserta kelompok sayap kirinya komunis tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut, sehingga Amir dan komplotannya berusaha menggulingkan mereka. Gerakan Amir ini dibantu oleh Muso, pemimpin Partai Komunis Indonesia PKI, yang pernah belajar ke Uni Soviet. Muso menggelar rapat raksasa di Yogyakarta, di sana ia melontarkan pendapatnya tentang pentingnya mengganti kabinet presidensil menjadi kabinet front persatuan. Muso bersama Amir dan kelompoknya berusaha untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah, yaitu Solo, Madiun, Kediri, dan lainnya. Rencana awal yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan penculikan dan pembunuhan para tokoh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan TNI setempat. Kerusuhan yang terjadi di Surakarta membuat perhatian semua pihak pro-pemerintah terfokus pada pemilihan di Surakarta. Sedangkan pada tanggal 18 September 1948, PKI FDR sedang menuju ke arah timur dan berusaha menguasai kota Madiun. Keesokan harinya, FDR mengumumkan terbentuknya pemerintahan baru yang disebut Republik Soviet Indonesia. Selain di Madiun, PKI FDR juga melakukan hal yang sama di Pati, Jawa Tengah. Pemberontakan ini pun menewaskan Gubernur Jawa Timur RM Suryo, serta beberapa tokoh lainnya. Demi memulihkan kembali keamanan di Madiun, dilakukan operasi penumpasan pada tanggal 20 September 1948 dipimpin oleh Kolonel Ahana Sution. Salah satu operasi penumpasan yang dilkaukan adalah pengejaran musuh yang melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Dalam pengejaran tersebut, musuh berhasil ditemukan dan ditembak mati. Sedangkan Amir Syarifuddin dan para tokoh sayap kiri lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Terima kasih telah menonton!